Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Hari ini kita akan membahas tentang Aspek-aspek dari pelaporan klinis Dan sedikit juga membahas tentang Proses Dari Assessment klinis yang Biasa dilakukan oleh klinisi Di setting Pelayanan Pada klien Seperti kita ketahui bahwa Sekologi klinis itu merupakan Sekologi terapan yang Bergelut atau berfokus pada Menentukan Behavioral capacity Kapasitas perilaku dan Behavioral karakteristik Perlaku dari individu yang Semuanya itu dihasilkan dari data Assessment Nah assessment sendiri Jadi yang utama ada tiga yaitu Observasi Wawancara Dan psikotest Psikotest ini bisa dibagi menjadi Psikotest untuk aspek kognitif dan kognitif Nah kemudian assessment yang juga penting adalah Pemeriksaan fisik Dan status sosial ekonomi Serta Penggalian data tentang demografi dari klien Ini juga penting lah Saya sesuai Nah fokus dari assessment itu adalah Bertujuan untuk memahami Kapasitas Kepribadian dan status mental individu Sedangkan Intervensi itu bertujuan untuk meningkatkan Improving Behavior Pattern Atau improving Adaptive personality Jadi Meningkatkan Kepribadian yang adaptif Pada klien Sehingga Tercapailah keberfungsian yang Maksimal Sehingga Clinical Intervention itu Atau intervensi klinis itu Memang dia bertujuan untuk Melakukan Rekonstruksi terhadap Kepribadian Klien Ya Menumbuhkan Kepribadian klien Yang tadinya Malah adaptif Menjadi adaptif Ya sehingga Klien akan bisa Apa namanya Menyosaikan diri dengan Tuntutan-tuntutan dalam kehidupannya Nah kemudian dalam assessment klinis itu Ada beberapa istilah Ya Ya Terutama Terkait dengan Sumber data Dari assessment itu Yang pertama Istilah Anam Nesa Anam Nesa ini Merupakan sebuah proses Pengalian data Yang Yang menggali Tentang Keseluruhan Dari Apa namanya Kehidupan Klien ya Sekaligus juga untuk Menggali tentang Masalah-masalah Yang dihadapi dengan Klien Di sini Di sini juga ada Terkandung bahwa Dalam Versus Anam Nesa ini Klinisi itu mencoba untuk Memahami Riwayat hidup dari Kliennya Nah Ini Terdiri dari dua Yang pertama adalah Auto Anam Nesa Auto Anam Nesa Berarti Klinisi bertanya langsung ke Klien yang bisa Menanyakan Masalahnya apa Nah kemudian yang Kedua itu adalah Halo Anam Nesa Halo Anam Nesa Berarti Halo ini Orang lain Orang-orang di sekitar klien Itu bisa Ayahnya Ibunya Bisa saudara-saudaranya Saudara kanu Atau bisa juga temannya Bisa juga guru-gurunya Ya Dan lain Sebagainya Yang Berinteraksi langsung Atau yang Dianggap Memahami Atau dekat dengan Klien selama ini Nah ini ya Jadi dalam Istilah dari proses Sesuatu itu Ada istilah Yang Agak baru Yang dinamakan sebagai Anam Nesa Nesa terdiri dua Terdiri dua Yaitu Auto Anam Nesa Dan Halo Anam Nesa Ada yang perlu diketahui ya Dalam proses Anam Nesa itu Tentu saja Klinisi akan menggali Dara-dara tentang Simptom Ya kondisi subjektif Yang dialami Dirasakan oleh klien Simptom-simptom Simptom ini bisa Simptom fisik Secara fisik Misalnya Detak jantung Tekanan darah Apa namanya Motorik Individu Simptom perilaku Misalnya Perlaku-perlaku agresif Hiperaktif Ya Atau adanya Ekspresi-ekspresi Yang Repetitif Ya Stereotipe dari Apa namanya Postur tubuh Yang Yang Berikutnya Kita mengalami Simptom mental Misalnya Cara kognitif Kita ingin tahu Apakah dia mengalami Mental blocking Atau Flight of ideas Banyak ide-ide yang muncul Ya Seperti itu Jadi Secara men Secara kognitif Secara Afeksi Perasaan Misalnya dia Subjek mengalami Perasaan depresif Dalam ini Menjadi Fokus dari Apa namanya Pengalian data Dalam Poses assessment Yang terkait dengan Simptom Mental Ya Banyak Kemudian Dari Apa Pengalian data Misalnya Tentang Penampilan Salah fisik Ini berarti dengan Proses observasi Apakah dia Memiliki Berat badan Yang Berlebihan Temu Atau Atletis Kurus Nah Ini ya Bisa Jadi secara fisik Kelihatan Seperti itu Melalui observasi Juga kita bisa melihat Cara bicara dia Gaya bicara Corak bicaranya Kecepatan Dia berbicara Ini juga penting Apakah ada Suttering Gagak Ya Dalam berbicara Yang gagak Dalam proses Alur klinis ini Jadi ada beberapa tahapan Proses Seorang klinisi itu Menggali data Jadi ada Tahap Tahap Pertama itu adalah Tahap Apa namanya Pre Tahap Pre Tahap Pre Persiapan Preparation Tahap Proses Assessment Atau Pemeriksaan Psikologis Tahap pertama adalah Persiapan Nah disini Klien Atau klinisi Maksud saya Klinisi itu Menyiapkan kira-kira Alat apa yang akan digunakan Menyiapkan ruangan Ya Ketika klien akan datang Pada jam tertentu Ini persiapan Segala hal Dia juga Menyiapkan dirinya sendiri Untuk Apa namanya Siap Memberi pelayanan kepada klien Tahap persiapan Nah tahap yang kedua adalah Tahap input Input berarti Collecting data Jadi Assessment data Melalui wawancara Observasi Dan psikotest Jadi klinisi itu Mulai menggali data Ya Nah Kemudian Setelah data terkumpul Masuk ke tahap ketiga Yaitu tahap Data processing Jadi data itu diproses Ya Setelah Tes itu diadministrasi Kemudian Di scoring Setelah di scoring Kemudian Di interpretasikan hasilnya Kemudian Di integrasikan Data-data wawancara Observasi Dan data-data psikotest Di integrasikan Menjadi satu Dicari Pola-pola yang Dominan Nah Kira-kira Dia akan Senjuruhannya Apakah dia memiliki kebedaan yang Avoidant Atau kebedaan Dependent Ini akan terlihat dari Hasil Triangulasi Dari data Dari Beberapa Sumber data Di integrasikan Namanya proses Nah Setelah Data itu diproses Maka Masuk ke tahapan keempat Yaitu Data itu harus disampaikan Ya Output Ya data itu disampaikan Jadi kita mengkomunikasikan Hasil Dari Assessment Tersebut Ya Oke Untuk menentukan Kira-kira Metode apa yang Tepat Dalam menggali data tertentu Apakah wawancara Observasi Atau Nah Secara umum Kita bisa mengatakan Yang berdasarkan Riset empirik Bahwa Data data yang sifatnya Kesadaran Consciousness Mental Atau Consciousness Material Ya materi-materi Alam Sadar Yang bisa disadari Sadar itu Kita bisa menggunakan Metode Interview Questionnaire Questionnaire Ata Separating Jadi Kalau kita ingin menggali data-data Yang Yang sifatnya Bisa Disadari oleh Client Maka kita bisa menggunakan Data Interview Sementara Kalau data yang ingin kita gali Itu adalah data-data Yang sifatnya Bawah Sadar Bawah Sadar Maka kita Wajib menggunakan Psikotest Yang bertipe Teknik-teknik psikotest yang sifatnya Projective Misalnya ada Rosa Tes grafis War tag Dan sebagainya Itu Berarti Dia bertujuan untuk Menggali data data yang Tersembunyi di alam Bawah Sadar Oke Seperti itu Nah Kemudian Kalau kita ingin Menggali data tentang Perilaku yang nampak Maka jelas Kalau kita menggunakan Metode Observasi Kita mengobservasi Client secara langsung Ya Secara langsung Secara real time Nah Sementara Untuk Materi-materi Yang sifatnya Repressed Yang diperdiri Alam Bawah Sadar Sekali lagi Kita menggunakan Teknik-teknik Projective Test Projective Free Association Asosiasi Bebas Ya Ada Rosa Ada TAT Dan lain sebagainya Yang tadi sudah Saya sebutkan Itulah kira-kira Penentuan prinsip dasar Bagaimana kita menggunakan Metode untuk Menggali Data Nah Kemudian Masuk Ke tahap yang Terakhir Dari proses Pemulsaan Pemulsaan Sikologis itu Yaitu adalah Melaporkan Hasil assessment Ya Maka Kita perlu memahami Bahwa Data yang kita Dapatkan itu Dalam Beberapa perspektif Jadi Kita bisa melihat Data yang kita peroleh itu Sebagai sebuah Sample perilaku Ya Contoh perilaku Kita bisa melihat Data yang kita peroleh itu Sebagai sesuatu Yang Berkorelasi Dengan Data lainnya Ya Dan Yang ketiga Kita bisa melihat Data itu sebagai Tanda Tanda-tanda Spesifik Spesifik Yang mengarahkan Pada Kecenderungan 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 Pada Klasifikasi Klasifikasi Dari Kecenderungan Yang lebih Spesifik Laporan Pemulisan psikologis itu Jelas ya Disampaikan secara Tertulis Ya Secara tertulis Berdasarkan Integrasi dari Data wancara Data observasi Dan data Psikotest Itu dirangkum Diorganisir Ya Kemudian Dideskripsikan Secara meruluh Ya Tentang Subjek Apa Prinsip-prinsip Dasar dari Pelaporan Pemulisan psikologis Atau pelaporan Hasil Nah Yang pertama adalah Pelaporan itu Harus Jelas Harus clear Harus jelas Ya Bisa dipahami Ya Untuk bisa dipahami Oleh klien Yang merupakan Masyarakat awam Maka Dihindari Dalam pelaporannya Itu menggunakan Bahasa-bahasa Yang terlalu Teoretis Atau Mendungkan istilah-istilah Terminologi Yang terlalu ilmiah Ya Atau Pelaporan itu Terlalu panjang Ya Sampai berlembar-lembar Itu juga harus Dihindari Sekaligus juga Menghindari Menyampaikan Data-data mentah Data-data statistik Ini hasil pengujian statistik Ini yang tidak Tidak perlu Sehingga Klien sebagai masyarakat awam Bisa memahami Hasil yang 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 disampaikan oleh Klinisi Yang pertama Harus jelas Clear Yang kedua itu Harus relevan Ya relevan Jadi laporan psikologis itu Dibuatkan berdasarkan tujuannya Sehingga Kita perlu paham Pemeriksaan psikologis itu Punya beberapa tujuan Yang pertama adalah Apakah dia bertujuan untuk Mendiagnosis Ya terkait dengan Kedua Atau dia bertujuan untuk Proses seleksi Ya Seleksi pekerjaan Ya Seleksi Jabatan Hakim Atau Pemeriksaan psikologis itu Untuk promosi Promosi Jadi Mempromosikan Orang dengan Jabatan yang lebih tinggi Atau Tujuan pemeriksaan psikologis itu Untuk mutasi Atau yang lain Ada yang lain Yang terakhir adalah Apakah tujuan dari Laporan psikologis ini Untuk Apa namanya Tujuan Personal development Ya Pengembangan perbadian dari individu Nah ini tentu Cara melaporkannya Akan berbeda Fokusnya Penekanan pada laporan itu Tentu akan berbeda Dikaitkan dengan Tujuannya Nah kalau Pelaporan klinis jelas Dia berarti Terkait dengan Diagnosis Jadi kita ingin Memahami Gangguan-gangguan Yang dialami oleh klien Secara mendalam Dengan melihat latar belakang Dinamikal psikologisnya Konflik-konfliknya Atau Konflik interpersonalnya Dengan Orang tua Dengan Suami Dengan istri Dengan pacarnya Dengan temannya Dan lain sebagainya Tujuhnya Diagnosis Kalau dalam Pemeriksaan Laporan psikologi klinis Tadi Kemudian Yang ketiga Laporan yang dibuat Harus bermanfaat Bermanfaat Apa Maksudnya apa Maksudnya adalah Informasi yang disampaikan Itu Itu Memiliki Porsi yang pas Jadi dosisnya Tepat Jadi bermanfaat Sehingga Klien tahu Ternyata saya seperti ini Ternyata saya Begini Saya harus merubah Pelaku saya Saya harus merubah Cara berpikir saya Seperti itu ya Kemudian Yang terakhir Dalam laporan Skolidogis itu Harus Dia Spesifik Spesifik Sesuai dengan tujuan Jangan terlalu umum Terlalu umum Sehingga Apa namanya Menjadi Tidak bermanfaat Bagi klien Nah itu Terkait dengan Cara-cara Atau prinsip-prinsip Dalam melaporkan Hasil Assessment Nah tentu saja Data assessment itu kan Akan Memperoleh Beberapa hal Yang pertama adalah Melalui assessment itu Kita mendapatkan Informasi tentang Klien Tentang Cara berpikir dia Prinsip-prinsip hidup dia Penampilannya Perlakunya Hasil psikotestnya Riwayat Perkembangan Psikopatologi Dalam klien Juga terkait dengan Fungsi-fungsi Fisiologis dia Yang kedua Informasi tadi Juga bisa Kita Peroleh Gambaran Tentang hubungan Klien Dengan Semindikan owners Dengan lingkungan sekitar Nah ini menjadi Sesuatu yang bermanfaat Bagi klinisi Ketika Dia akan Melakukan Apa namanya Penegakan Diagnosis Ya Sehingga Sebelum Menuju Kepada Penegakan Diagnosis Maka seorang Klinisi akan Melakukan Sebuah proses Memformulasikan Data Jadi namanya Formulasi Klinis Formulasi Klinis Jadi Data tadi Diintegrasikan Kemudian Diinterpretasikan Dilihat Pola-polanya Hubungan Yang korelasi Antara satu dengan Lainnya Dari data Sehingga Diperoleh Kesimpulan Yang tepat Dengan Dinamika Dari psikologi Melalui Raya D Ya Seperti Nah ini Menjadi penting Karena Dari dasar Penyimpulan Formulasi Klinis ini Menjadi dasar Dalam Diagnosis 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 Kalau Formulasi Klinisnya tidak tepat Diagnosis Yang dihasilkan Menjadi tidak Tepat Sehingga Diagnosinya Salah Maka Ada kemungkinan Besar Intervensi Yang akan Diterapun Juga Tidak sesuai Dengan Gangguan Yang dialami Klien Nah Beberapa Kesalahan Dalam Pelaporan Assessment Dalam Pelaporan Laporan Psikologis Yang pertama Terlalu banyak Menggunakan Bahasa Atau Jargon Yang tidak dipahami Kita menggunakan Istilah Super Ego Nah Itu kan Tentu tidak dipahami Kita menggunakan Istilah Represi Rasionalisasi Itu kan Sesuatu Yang 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 Pusat Untuk dipahami Oleh orang Nah Kemudian Kesalahan berikutnya Adalah Kesalahan dalam Mengintegrasikan data Data wajar Nah Pelisi itu Salah Dalam Mengintegrasikan Ada yang Miss Ada data yang Miss Atau Si klinisi tidak bisa melihat Hubungan antar data Jadi tidak bisa melihat Pola-polanya Dinamika dari data itu Dia tidak bisa Ada yang Miss Jadi Akhirnya Pelaporan juga Cenderung Menyesatkan Mungkin Dua itulah yang Yang paling Umum Terjadi Ya Pada Kesalahan dalam Penulisan laporan Ya Sehingga memang Bagaimanapun Untuk menjadi seorang Klinisi itu Memang Apa Pendidikan Menuntukkan latihan Menuntukkan Menuntukkan Jam terbang Sehingga dia Bisa memahami Apa namanya Dinamika Dari Klien itu Secara lebih Tepat Jadi Dia Kalau bisa melakukan Pengadministrasian Lata yang Setelah itu Memandalkan scoring Setelah melakukan scoring Bisa melakukan interpretasi Dari hasilnya Sekali juga Nanti akan Menintegrasikan Berbagai data Tadi Jadi Yang Menghasilkan Suatu Gambarannya Yang Koperensif Tentang Harapannya Dengan adanya Proses assessment Yang benar Penyimpulan Yang benar Diagnosis Yang benar Dan Intervensi Yang benar Tentu Akan Apa Tercapai Tujuan Dari Apa namanya Terapi itu Sendiri Yaitu Mempastisasi Klien Menuju Perkembangan Perubadian Grow Tumbuh Perkembang Sehingga dia bisa Berfungsi secara optimal Merubah Perlaku yang Tadi Maladaktif Menjadi Perlaku yang Adaptif Merubah Perubadian yang tadinya Maladaktif Menjadi Lebih adaptif Kira-kira Begitu Yang bisa Kita Diskusikan Pada kesempatan kali ini Terkait dengan Proses Asesmen klinis Dan Pelaporan Dari Asesmen klinis Oke Saya kira Begitu Semoga Mendapatkan Wawasan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Sehat Sukses Selamat Selamat